Intro Selamat datang di mata kulajaran komputer Video keempat dari seri Computer Networks and the Internet Kali ini kita akan membahas tentang Performance and Security Topik pertama tentang performance kita akan membahas Menendolos, Delay, dan Throughput Diharapkan kalian bisa mengukur kinerja jaringan komputer Dengan menggunakan performance parameter ini Oke, kita review lagi materi yang sudah kita pelajari sebelumnya Bagaimana paket bisa mengalami delay Dan bagaimana paket bisa mengalami loss atau hilang Kita pahami ketika paket dikirim dari host ke router Maka dia akan ditampung secara mengalami antrian di router Ditampung oleh buffernya router Dan apabila antrian ini terlalu penuh Paket bisa hilang Karena manakala datang paket baru Ketika antriannya penuh Router simply akan mengedrop paket tersebut Nah ini kita sudah pelajari di video sebelumnya Jadi dalam konteks ini Akan ada beberapa delay yang terjadi pada router At least pertama transmission delay Delay yang terjadi ketika Router akan mempush out paket dari router ke link Dan ada queuing delay ketika paket harus mengantri Di dalam buffer di dalam sebuah router Perlu kalian kebedakan dan perlu kalian pahami Apakah hanya dua? Ternyata tidak paket akan mengalami delay at least Tiga, empat, tiga atau empat sources Yang pertama adalah nodal processing Nodal processing itu adalah delay Yang terjadi ketika paket pertama kali datang di Datang di router Itu disebut sebagai nodal processing Delay yang kedua adalah ketika paket sudah sampai di router Dan masuk ke buffer Mengalami antrian di buffer Disebut sebagai queuing delay Yang ketiga Ketika paket sudah diantrian dan siap ditransmisikan Dipush out, didorong keluar dari router ke link Itu transmission delay Dan yang terakhir Durasi waktu yang dibutuhkan oleh paket Untuk berjalan dari satu router ke router yang lain Disebut sebagai propagation delay Hati-hati Transmission delay dan propagation delay Itu dua delay yang berbeda Transmission delay adalah ketika paket akan ditransmisikan Dipush out, begitu dari router ke link Propagation delay Durasi yang dibutuhkan oleh paket untuk berjalan Melewati link dari satu router ke router yang lain Silahkan diingat-ingat Oke, analoginya misalkan antrian mobil di pintu tol Asumsikan ada 10 mobil yang ngantri di pintu tol yang pertama Dia akan melewati jalan tol sampai pintu tol yang kedua itu butuh 100 km Transmission delay-nya di mana? Transmission delay adalah Waktu yang dibutuhkan oleh mobil Melakukan transaksi di pintu tol Nah disini dikatakan 12 detik Dibutuhkan waktu 12 detik Untuk apa namanya Satu pintu satu mobil di pintu Berarti cukup Tap aja gitu ya 12 detik Gak terlalu lama Nah kecepatan mobil berjalan itu 100 km per jam Berarti jalan tol yang jaraknya 100 km itu akan ditempuh dalam waktu 1 jam Pertanyaannya Berapa lama Berapa lama waktu yang dibutuhkan sampai seluruh mobil tadi Itu tiba di pintu tol yang kedua Oke Pertama berarti 10 mobil tadi perlu dilayani oleh pintu tol Butuh waktu berapa lama? Masing-masing 12 detik x 10 120 detik 2 menit Itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk 10 mobil dilayani di pintu tol pertama Nah sekarang Waktu yang dibutuhkan oleh satu mobil Tiba di pintu tol yang kedua adalah 1 jam Berarti waktu yang dibutuhkan Untuk mobil terakhir tiba di pintu tol yang kedua adalah 2 menit Ya kan dia harus ngantri tuh 2 menit Plus 1 jam 62 menit Sekarang kita coba Ubah sedikit asumsinya Asumsikan Mobil kecepatan Kecepatan mobil berjalan Di jalan tol sekarang 1000 km per jam Berarti 10 kali lipat lebih cepat Kalau tadi butuh waktu 60 menit Untuk berjalan atau propagation delay Sekarang cuma butuh waktu 6 menit Nah Tapi pintu tolnya sekarang lebih lama melayaninya Karena manual Jadi butuh waktu 1 menit Transmission delaynya 1 menit Pertanyaannya adalah Apakah Mobil yang tiba di pintu tol yang kedua Ada kemungkinan mobil sudah tiba Sebelum beberapa mobil di pintu tol pertama Selesai dilayani Kita hitung Mobil pertama Waktu yang dibutuhkan Untuk dia sampai ke pintu tol yang kedua adalah 2 menit Plus 6 menit Maaf 1 menit Plus 6 menit 7 menit Jadi pada saat T Sebenarnya 7 menit Mobil pertama sudah sampai Di pintu tol Yang kedua Mobil yang kedua Tanpa 1 menit saja 8 menit Mobil yang ketiga 9 menit Dan seterusnya Berarti setelah 7 menit Mobil pertama akan sampai di pintu tol yang kedua Masih ada Beberapa Mobil yang masih ngantri Bahkan belum lewati pintu tol yang pertama Nah itu analogi dari Transmission delay dan propagation delay Transmission Plus skew Kalau disini ya Plus propagation delay Balik lagi dalam konteks skewing delay Sekarang Di asumsikan kita memiliki A yang merepresentasikan arrival rate L Ukuran dari paket Dan R adalah link dari bandwidth Maka L Kali A Dibagi R Arrival rate of bits Dibagi rate Transmission rate of bits Itu sering disebut sebagai Traffic intensity Traffic intensity Atau kepadatan lalu lintas paket di router Apabila kepadatan lalu lintas ini Mendekati 0 Berarti Kita boleh Sampaikan bahwa Quewing delay nya cukup rendah Apabila Traffic intensity nya sama dengan Satu Berarti Lumayan besar Atau quewing delaynya cukup besar Apabila traffic intensity nya lebih dari satu Ini artinya Mobil yang datang Melebihi kapasitas router Yang bisa melayani mereka Ini kalau kejadian mudik Biasanya Polisi akan Memutar balik Putar balik Karena di dalam sudah terlalu penuh Yang disebut sebagai Traffic intensity Lebih dari satu Ini diagram nya Dan ini adalah Ilustrasi nya Kalau traffic intensity nya 0 Kayak kosong Gak ada apa-apa Traffic intensity 1 Itu penuh Tambahin satu video Gambar lagi ya Traffic intensity lebih dari satu Itu Diputar balik Kembali pesan polisi Bagaimana cara mengukur Real internet delays Kalau tadi kan Hitung-hitungan yang Teoretik begitu ya Untuk mengetahui Real internet delays Kita bisa menggunakan program Yang dinamakan Trace route Ya Menghitung Dan mengukur delay Dari satu source Ke source yang lain Begitu kan Apa yang dilakukan sama dia Dia mengirimkan paket Begitu kan Yang akan melewati Hop yang pertama Kemudian balik lagi Dia mengirim tiga paket Dia nanti ada tiga ukuran Begitu kan Kalau mengukur hop yang kedua Gimana? Ya sama Satu hop Dua hop Balik lagi Berapa waktu yang dibutuhkan Untuk satu putaran itu Begitu kan Dan seterusnya sampai Ketujuan Nah ini contoh Trace route yang sudah dilakukan Dari satu website Ke website yang lain Satu di United States Di Amerika Satu di Perancis Nah ini ada tiga kan Kan paketnya tadi tiga Yang dikirim ada tiga paket Oke Kemudian Ini masih dekat Kayaknya hop pertama Hop kedua Begitu kan Maka delaynya Gak terlalu besar Coba kita lihat disini Ada lonjakan yang drastis Dari 22 millisecond Ke 106 Nah ini berarti hopnya Sudah lewat link yang Sangat jauh Nah disini Trans oceanic link Pindah laut Nyeberang laut Akannya cukup Disini Ada Seolah-olah turun tuh ya Dari 113 ke 112 111 Kenapa nih Coba cari tahu Yang pasti Itu kedua itu Paketnya sudah sampai Di Perancis tuh ya Tapi kalian cari tahu Mengapa bisa Turun Kalau kalian menemukan Ada bintang-bintang Itu artinya Routernya tidak merespons Atau paketnya tidak merespons Nah ini kira-kira Kalian bisa menggunakan Trace route untuk Mengukur The actual delay Dari internet Berikutnya kita Pindah ke paket loss Nah kita pahami Bahwa buffer Di sebuah router Itu punya kapasitas Yang terbatas Manakala paket Yang datang Tidak bisa ditampung Oleh buffer Maka paketnya Akan di drop Dan terjadilah Yang dinamakan Paket loss Sekarang Kita pindah ke Parameter yang berikutnya Yaitu Threwput Apa itu Threwput Threwput itu Kalau bahasa air Air yang mengalir lewat pipa Itu debit air Anggap saja Bandwidth itu adalah Ukuran pipa Dan throughput adalah Debit air Maka debit air adalah Rate at which Beats are being sent From sender To receiver Apakah debit air Yang terukur Pada satu Apa namanya Titik tertentu Pada pipa Nah Cara mengukurnya bisa dua Instantaneous Jadi ukurannya pada Waktu tertentu Atau rata-rata Rata-rata dalam satu bulan Rata-rata dalam satu hari Bisa dua cara Oke Bagaimana kita analogikan Debit air Dan air Dan pipa Nah Server Mengirimkan Paket Itu anggap saja air Link yang pertama adalah pipa Kapasitasnya RS Link yang kedua Kapasitasnya RC Itu pipa yang kedua Nah Bisa jadi Setiap link itu Memiliki ukuran yang berbeda Bandwidth yang berbeda Jadi ada Pipa yang kecil Ada pipa yang besar Sekarang Pikirkan Apabila terjadi skenario Seperti ini Apa yang terjadi Apabila Pipa yang pertama Lebih kecil Ukurannya dibanding Pipa yang kedua Nah Bagaimana nih Kondisi kayak gini Kemudian Sebaliknya Bagaimana apabila Pipa yang pertama Lebih besar Dibanding Pipa yang kedua Kecil Nah Ini Kata kuncinya adalah Bottleneck link Perbedaan kapasitas Bandwidth Antara satu link Dengan link yang lain Itu mengakibatkan Yang disebut sebagai Bottleneck Oke Sekarang kita lihat Skenario yang lebih real Ada koneksi seperti ini Ada tiga pipa Yang menghubungkan Masing-masing server Ke internet Pipanya cukup besar Kemudian dari situ Dia akan dilewatkan Ke pipa Masing-masing Host atau end system Let's say Ada sepuluh koneksi Yang berbagi pipa Yang sama Maka Kita bisa hitung Per connection End to end Throughput Terputnya adalah Dihitung yang paling kecil Rata-rata Dari ketiga pipa Dibagi sepuluh Karena kan sepuluh koneksi Dan dihitung yang paling kecil Yang mana Nah itu adalah End to end Terput Untuk Satu connection Pada kenyataannya Memang RC dan RS Ini sering bottleneck Karena perbedaan Kapasitas bandwidth Tadi Oke Itu That's all About performance Sekarang kita pindah Ke topik security Well Pada awalnya Internet itu Tidak didesain Dengan Kapasitas security Yang baik Kenapa Karena Dibangun Berdasarkan Trust Begitu ya Nah Tapi sekarang Ternyata setelah Menjadi komersil Banyak sekali Serangan yang terjadi Begitu kepada Pada internet Jadi di kuliah ini Kita akan pelajari Bagaimana Cara Atau Apa saja Kemungkinan yang Kejahatan yang terjadi Di internet Dan bagaimana Cara bertahan Terhadap serangan tersebut Yang pertama Ada serangan yang disebut Sebagai sniffing Apa itu sniffing Apabila ada Pengiriman paket Dari B ke A Sourcenya B Destinationnya A Tapi ditangkap Disadap Di tengah jalan Tersebut Sniffing Apa saja yang bisa Disniff Macam-macam IP address Password Bahkan Begitu kan Bisa disadap Di tengah jalan Ini contoh Software yang Akan kita gunakan Dalam perkulian ini Wireshap Ini juga adalah Software yang digunakan Untuk melakukan sniffing Terhadap paket Berikutnya Ada yang disebut sebagai Spoofing Ini implikasi Dari sniffing Apabila Sniffing itu Menyadap paket Maka spoofing itu Orang yang melakukan Sniffing Bisa berpura-pura Sebagai pengirim Padahal bukan Dia bilang Ini paket Dari B Tujuannya A Padahal yang ingin C Ini disebut sebagai Spoofing Kemudian Yang ketiga Ada yang disebut Denial of services Ini adalah Ketika Ada satu server Yang di flood Dikirimi Oleh Paket-paket palsu Yang sangat banyak Sehingga Dia tidak bisa Melayani Request yang beneran Terhadap Server tersebut Jadi dia tidak bisa Melayani User yang beneran Nah ini disebut sebagai Denial of service Apa saja Lines of defense Yang akan kita pelajari Di kuliah ini Pertama Authentication Itu Kata kuncinya Yang kedua Confidentiality Yang ketiga adalah Integrity checks Yang keempat Restriction Dan yang kelima Firewalls Ini Kita akan pelajari semua Di chapter Terakhir Dari perkuliahan Lebih detail Kalian tunggu Materinya Di chapter Delapan Baik Itu saja Untuk video kali ini Sampai jumpa lagi Di video yang Berikutnya Sampai jumpa lagi Terima kasih Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi